memanggil Linda, nah ini kalian yang harus tek-tek to kepolisian, panggil Linda, panggil Linda dulu kalau Linda itu menerima panggilan secara resmi dari kepolisian, mudah-mudahan dia mau datang, itu kuncinya selamat menikmati tidak mungkin sekali, aku lihat ya, dari sosok seseorang sahabat ini, karena dia dibayangin oleh sosok sosok arwah tersebut, karena dia adalah salah satu saksi kunci, dan dia juga disini ya, kalau aku lihat kita lihat ya, dari kartunya ya, ada hal yang dia sembunyikan disini, yang aku lihat adalah ya, disini kita lihat, keadilan ini akan terungkap lewat dia, dan semua kasus ini akan terbongkar lewat sosok ini bahwa dia adalah satu-satunya saksi kunci, yang jadi pertanyaan satu, kenapa dia tidak memasuki roh ataupun badannya kakaknya atau ibunya pertanyaan aku gitu, kenapa harus sahabatnya, kenapa harus sahabatnya, dan kenapa harus sedetil itu, itu aja pertanyaan aku roh yang benar-benar roh, biasanya dia akan masuk lewat kerabatnya, karena itu masih ada hubungannya dengan darah daging dan itu artinya pesan untuk keluarga, kalaupun harus ada yang disampaikan, insya Allah dia akan masuk lewat tubuh kerabatnya bukan orang lain, itupun ketika kita kesurupan, gak bisa kita membicarakan sedetil itu, paling hanya, ya saya mati disitu saya di ***, misalnya, kalau ada orangnya pun ya, misalnya, yang misalnya dia ada, itu, itu, itu gak mungkin dia sampai sedetil itu menceritakan saya seperti ini, mana ada, tidak pernah ada dalam sejarah ya, karena keterbatasan itu tadi, alam kita sudah beda ya, yang almarhum ya, yang cowok itu, sekarang kan hubungannya dengan Vina ya, ada rasa sakit hati disini yang dikemas ya, sehingga mereka berencana untuk ya, memang sengaja direncanakan ini, ini kasus ini emang sengaja direncanakan ya, sesungguhnya awalnya adalah untuk ya, memberikan pelajaran, awalnya untuk memberikan pelajaran kepada Eki ya, yang sudah meninggal ya, kepada Eki ya, tapi ternyata ya, dan sosok sahabat ini menyukai si Eki ya, tapi si Eki menyukai Vina, dan juga disini ada peran Eki, Eki ini menyukai Vina, tapi Vina tidak suka ya, karena Vina sudah berpacaran dengan Eki ya, Eki ya, Eki ya, si Eki ini ditolaklah cintanya ya, oleh Vina kemudian si Vina berpacaran dengan si Eki ya, dan pada akhirnya ya, yang cewek ini sahabatnya itu merasa cemburu karena sang idolanya itu, kenapa harus dengan si Vina, dan Vina sendiri itu kan sahabatan nih kalau boleh dibilang bahasa ini, orang yang gue suka kok, kenapa harus sama Vina adalah rasa sakit hati cemburu jeles, ketika seseorang sudah dirasuki oleh yang namanya kecemburuan iri dengki, maka setanlah yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya dia, sehingga dia punya niatan buruk dia mengetahui bahwa E ini juga sakit hati kepada si F, sehingga dia punya rencana wah ini rencana yang baik, tetap dibalik semua ini adalah seorang wanita di belakang ini, ya, jadi idenya adalah si seorang wanita ini yang sakit hati sehingga mempengaruhi temannya yang memang punya kepentingan dan juga merasa sakit hati ini juga pada akhirnya ya, mereka pertama ya, diawali dari sosok sahabat ini ngajak pergi bareng, ya, kemudian setelah itu ngajak nongkrong bareng kemudian pas pulangnya, ya itu tadi, terjadilah yang namanya kongkali kong untuk merencanakan sesuatu ada empat orang ya, aku lihat, yang merencanakan kejadian ini dan memang kejadian ini sudah direncanakan Linda, ini aku kasih informasi sedikit untuk kalian supaya tindak simpang siur ya Linda itu ada di Indonesia, dia tidak kemana-mana Linda menenangkan diri dikarenakan ada sesuatu hal yang sebenarnya Linda memiliki trauma yang luar biasa terhadap Linda kan dekat dengan si Vina ya, Almarhum Vina jadi Linda sedang menenangkan dirinya terlebih dahulu untuk meyakinkan dirinya untuk bisa bercerita kepada polisian, kepada masyarakat tapi kalau seandainya kepolisian, memanggil Linda, nah ini kalian yang harus tek-tek tuh kepolisian panggil Linda, panggil Linda dulu kalau Linda itu menerima panggilan secara resmi dari kepolisian, mudah-mudahan dia mau datang itu kuncinya Hai Lampung Linda juga Insya Allah nanti kita dampingin dari LPSK ya, Linda minta pendampingan sih memang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan aduh makasih banyak yang udah ngasih gif ya kemarin bilang mana nih bosnya paus, aku gak ngerti paus itu apa bos abar paus ah gitu, yow, 7.000 yang nonton, boh, Masya Allah keren ini udah 827 nih yang nonton di sini Pak Jody itu siapa, Bu Putri? itu sudah ketangkep, Bu siapa yang ketangkep? ah, kalau posisi Linda dimana secara pasti aku gak tahu cocok sama Pak Deddy? jangan atuh, Kang Deddy sudah ada, calon mungkin iya, Egi memang ketangkep, tapi sekarang sedang dalam masa pemeriksaan dulu ya jadi mungkin kepolisian sedang mendalami dulu apakah benar ada keterlibatannya Egi ini atau memang salah tangkap kita juga belum tahu 8.000 yang nonton, Masya Allah netizen Indonesia ini memang luar biasa mudah-mudahan ya nanti kita coba sinkronkan dengan dengan apa namanya informasi-informasi yang kita dapat ini itulah ya guys videonya kalian bebas berasumsi, beropini guys siapa tahu asumsi atau opini kalian itu banyak kesamaan jadi kita bisa mengungkap kasus pembunuhan PINA ini guys terima kasih guys setelah menonton